Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 30 Juli 2020. Ia sekaligus melakukan panen raya jagung ibrida di Desa Karilayu, Kejamatan Tamalatea. Rombongan kemantan disambut langsung Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar. Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis 30 Juli 2020. Sebagai laporan Bapak Menteri bahwa di Kabupaten Jeneponto ini kurang lebih 70 ribu hektare potensi lahan yang dapat ditanami jagung untuk setiap tahunnya. Rata-rata produksi panen kita sampai dengan 7 ton per hektare. Yang jadi masalah cuma biasanya bibit dan pupuknya kedatangannya kurang tepat. Masyarakat di Kabupaten Jeneponto ini lebih cocok dengan bibit BISI 18. Menteri Pertanian menyebut selain Jeneponto, pihaknya terus berupaya untuk mendorong produktivitas jagung di semua daerah. Bahkan menargetkan untuk meningkatkan produktivitas produksi jagung untuk ketahanan pangan. Kita harus melakukan kuaya untuk mendorong produktivitas di semua daerah. Kalau kata ini pita hujan untuk padi harus dikejar pada lahan-lahan yang masih pada program musim tanam dua. Dan alhamdulillah kelihatannya Profesor Selatan itu menyejar kuat agar betul-betul pertanawan sesuai target ini bisa capai. Dan kedua hari ini saya sudah melihat panen jagung kita. Tadi saya diwontain melihat panen bawang kita. Dan ternyata sampai sebuah kebanyakan. Karena itu saya janjian semoga ubah untuk meningkatkan produktivitas ini. Dan mungkin ekspansinya yang lebih besar ke depan. Harapan kita di saat-saat seperti ini, tujangan kita untuk menaikkan produktivitas setelah ketahanan pangan kita akan mampu menjadi bagian-bagian dari pemutaman itu. Saharul berharap kepada penyuluh agar melaporkan perkembangan mingguan luas tanam padi dan jagung di wilayah kerja masing-masing penyuluh. Data ini nantinya dapat menjadi acuan dalam meningkatkan luas tanam dan memperbaiki produktivitas. 1,4 miliar dan alfintan senilai 1,5 miliar. Dupijan tanaman pangan terdiri dari penih padi imbrida. Sampson melaporkan dari Sulawesi Selatan. Jagung hibrida senilai 8 miliar lebih. Kambang investor besar senilai 8 ratus juta lebih.